Wanita yang wajahnya mengerikan, kemudian rambutnya juga panjang, tidak garuan, serta memakai pakaian seperti jubah warna putih. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa, siapkan headset, siapkan kopi, tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My Story Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Nah, di fragment kali ini, tentunya Kang Surya punya cerita misteri. Pasti, pasti, Pak Cek. Pasti, betul. Ngomong-ngomong Kang Surya, sekarang ini kan lagi musim layang-layang. Ya, betul. Banyak sekali musim layang-layang ya, apalagi pas angin-angin lagi bagus-bagusnya gini. Betul, dan rata-rata sekarang lebih kreatif teman-teman ini. Betul sekali, bahkan banyak yang memberi hiasan unik, termasuk juga membuat lampu dipasangi LED. Mereka melayang tengah malam, gemerlapan, klip-klip. Kalau teman-teman sering lewat jalan di sepanjang pantura, mungkin sudah mulai rame layang-layang pakai lampu LED warna-warni. Nah, di cerita kali ini ada hubungannya dengan layang-layang katanya, Kang Surya. Betul sekali, ini pengalaman dari cerita dari teman saya ya, ini Mas Samsul ini. Jadi, dia punya pengalaman horror ketika bermain layang-layang gitu, Pak Cek. Ini kejadiannya tahun berapa nih, Kang Surya? Kira-kira tahun 2009 ya, waktu masih baru-baru mau lulus kuliah kalau nggak salah itu. Oke, Kang Surya bisa dimulai ceritanya. Siap, siap. Oke, jadi ceritanya begini, Pak Cek. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan teman saya ini, Mas Samsul ini mulai kecil sampai sekarang dewasa, sampai sekarang sudah apa, jadi bapak-bapak itu memang senang main layang-layang. Nah, salah satu kebiasaannya itu, selain suka memainkan layang-layang, Mas Samsul ini juga kreatif membuat layang-layang. Jadi, layang-layang itu jenisnya mulai model-model ikan, model-model ular yang memanjang gitu, bahkan juga bentuk-bentuk yang unik atau mungkin geometris, dia bisa bikin. Dan dia juga bisa memainkan layang-layang itu dengan kondisi cuaca apapun katanya, dia jago. Nah, kejadian ini sekira tahun 2009, waktu itu Mas Samsul ini ya sudah mau lulus kuliah lah. Ya, apa ya, waktu itu kebetulan dia kan rumahnya itu ya di daerah desa Pelosok. Ketika dia pulang lagi liburan musim kuliah gitu, jadi dia itu di daerahnya lagi musim layang-layang. Nah, kalau di daerah sana sih, Jawa Timur Selatan gitu ya, itu memang layang-layang di sana itu unik-unik bentuknya. Selain juga seperti ikan-ikanan, seperti yang saya ceritakan tadi, salah satu kebiasaan unik lainnya itu adalah menerbangkan layang-layang itu sampai tengah malam suntuk, dibiarkan terbang, dan baru diturunkan esok paginya, dini hari. Subuh-subuh itu baru diturunkan. Ya, kalau di daerah Jawa Timur itu banyak istilahnya sih. Ada yang bilang apa, layangan soangan, layangan sawangan gitu. Jadi ya, banyak istilah untuk menyebutnya. Karena ketika diterbangkan tengah malam itu, mungkin ada beberapa bagian layang-layang itu diberi semacam pita gitu ya. Jadi, dia itu kalau tengah malam terkena piupan angin gitu, dia bisa bunyi. Ngueng, dan itu mendengung sampai tengah malam. Ya, kalau mungkin di beberapa daerah, teman-teman mungkin pernah tahu ya, itulah layangan soangan atau layangan sawangan itu. Nah, kebiasaan Mas Samsul ini salah satunya ya, membuat layang-layang dan menerbangkannya. Nah, pada suatu ketika, Mas Samsul ini memang lagi mungkin apa ya, mau lulus kuliah mungkin lagi gabut-gabutnya gitu. Dia itu mengajak teman-teman kecilnya, karena selain suka bikin layang-layang, Mas Samsul ini juga anak-anak kecil di kampungnya itu sering diajari dia bikin layang-layang, main layang-layang. Jadi, akhirnya punya banyak teman, apalagi waktu itu di kampungnya lagi apa ya, musim panen. Jadi, rumahnya kan di sekitar kebun tebu sama kebun jagung itu. Jadi, ketika sudah panen, area di situ memang agak lapang, anginnya kencang, menerbangkan layang-layang pasti bisa senang lah. Seharian sampai sore menjelang mahrib, adu layang-layang, layang-layang hia, semua dilakukan. Nah, pada suatu ketika, Mas Samsul ini mau menerbangkan layang-layang yang baru saja dibuatnya. Nah, sambil mengajak anak-anak, dia itu menerbangkan di area tanah lapang, yang itu memang bekasnya panenan gitu. Nah, akhirnya menjelang habis asar, mereka mulai menerbangkan di sana. Nah, ya memang itulah keseharian anak-anak kecil di sana ya, jadi selama Mas Samsul libur di perkuliahan, ya dia aktivitasnya bermain sama anak-anak kecil-kecil di sana itu. Ya, sambil menunggu sampai malam, anak-anak itu beranjak mau pulang, ya mereka pun sepakat. Mas, anu layang-layangnya dibiarkan saja. Oh iya, sampai anu ya besok pagi ya, baru diambil, ya. Akhirnya, layang-layang yang soangan itu yang berbunyi itu, di, apa ya, talinya itu diikatkan ke salah satu patok. Jadi, mereka itu membuat patok kayu seperti tiang kayu gitu, di tengah area persawaan yang sudah habis panen itu, kebun jagung, kebun tepukan sudah bersih semua. Nah, jadi ya mereka membuat patok di situ, mengikatkan tali layang-layangnya itu di sana. Baru kemudian menjelang mahrib, mereka semua pulang. Ya, seneng sekali mereka, karena ketika mereka pulang, layang-layangnya itu masih mengudara dan juga mengeluarkan bunyi-bunyi yang nguang, nguang, nguang. Nah, itu anak-anak itu sangat seneng sekali. Akhirnya, mereka pun juga aktivitas setelah malam, ya mungkin mengaji, belajar, dan lain sebagainya, itu pun berlangsung sampai tengah malam. Jadi ya, suara dengungan layang-layang yang mereka terbangkan menjelang mahrib tadi itu masih terus mereka dengar. Jadi, seantero perumahan sekitar perkebunan, bekas kebun tepukan jagung itu tadi. Nah, akhirnya malam pun tiba, mereka pun bersiap untuk istirahat, untuk tidur, kira-kira jam 9, jam 10 kan daerah pedesaan biasanya sudah mulai sepi. Termasuk Mas Amsul juga istirahat, karena ya mungkin beberapa hari lagi dia harus balik ke kampusnya, menyelesaikan studinya. Akhirnya, malam pun berjalan, dan suara layang-layang itu masih mendengung, membiarkan Mas Amsul dan teman-teman kecilnya terlelap dalam tidurnya masing-masing. Hingga akhirnya, ketika menjelang agak malam, kira-kira baru saja mereka tidur ya, jam 10 atau jam 11 gitu. Salah satu teman kecil Mas Amsul, ya yang rumahnya bersebelahan dengannya. Ini tiba-tiba, apa ya, keluar rumah, kemudian mendatangi rumah Mas Amsul. Jadi, mungkin kalau di pedesaan kan, antar rumah kan nggak terlalu jauh ya. Terus, ya pada masa seperti itu mungkin, tangga satu sama lain sudah akrab. Jadi, ketika anaknya main ke rumah tetangga, mungkin nonton TV atau main game PlayStation atau apa, ya itu dianggap pacar. Nah, si bocah kecil temannya Mas Amsul ini, ya tiba-tiba datang bertamu ke rumah malam-malam. Kebetulan, Mas Amsul masih baru saja merebahkan tubuh di tempat tidur, dicari oleh si anak kecil ini, akhirnya dia pun terbangun lagi. Ada apa, leh? Anu, Mas, ini kok layang-layangnya nggak ada suaranya ya? Ah, masa? Iya, aku nggak dengar. Sudah lama tadi suaranya hilang. Ya, kira-kira setengah jam lah. Kok tidak dengar sama sekali aku, takut layang-layangnya jatuh, ya. Ya, Mas Amsul mungkin karena, apa ya, senang bergaul dengan anak-anak ya. Sebenarnya dia merasa ya, layang-layangnya jatuh ya, sudah biarkan. Yang membuatkan dia, yang punya layang-layangnya dia. Tapi, karena dia mungkin, kasihan anak-anak kecil ini sepertinya sangat memperhatikan layang-layang itu. Akhirnya, ya sudah, kamu belum ngantuk kan? Ayo kita lihat, ayo, bawa senter, gitu. Ya, akhirnya di tengah malam itu menjelang jam 11 itu, mereka, apa ya, mempersiapkan mencari senter. Kemudian pergi menuju area perkebunan tempat mereka tadi memasang tiang untuk layang-layang itu. Pergilah, mereka berdua saja ke area perkebunan. Ya, tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Mas Amsul, sih. Tapi memang, pada saat itu, kondisinya memang sudah sangat sepi. Jadi, ya, gelap, gulita, sepi, terus mereka berjalan di area jalan setapak. Sekeliling perkebunan persawaan itu, ya, memang agak serem-serem juga, ya. Selain juga khawatir ketemu apa, binatang berbisa, atau mungkin ular dan sejenisnya. Nah, mereka juga khawatir, ya, itu tadi malam-malam gini, ya, ya, menakutkan juga, sih, horor, menurut mereka. Nah, karena pikiran mereka fokus kepada nasib layang-layang yang tiba-tiba hilang suaranya ini, mereka pun tidak berduli. Ya, sudah, tetap kita jalan terus, jalan terus, menyusuri jalan setapak, kiri, kanan, bekas. Apa, tanaman-tanaman yang sudah dipotong itu, ya, ya, memang seram. Jadi, angin berdesir langsung ke tubuh mereka, ya, dingin, terus gelap, cahaya hanya lampu senter, benar-benar suasana yang, apa, ya, membuat mereka merinding, gitu. Dan anehnya, malam itu, tumben, tidak ada suara-suara kodo atau serangga, gitu. Karena memang, apa, ya, sehabis panen itu, ya, mungkin tanaman sudah nggak ada, pikir mereka. Jadi, ya, ngapain ada suara-suara binatang seperti itu, mungkin, ya, karena sudah nggak ada tanaman, ya, mereka mungkin pindah ke perkebunan atau persawaan lain. Tapi, indikasi seperti itu sebenarnya merupakan tanda yang itu tidak disadari oleh dua orang ini, Mas Hamso dan juga si anak kecil ini. Mereka pun berjalan sampai pada tempat mereka menancapkan tiang, tempat layang-layang itu diterbangkan. Nah, sampai di sana memang mereka menyadari, Iya, ya, suaranya makin dekat dengan tiang ini kok. Nggak kedengaran, apakah layang-layang ini jatuh, gitu. Akhirnya, coba, ayo kita lihat pakai lampu center. Mereka mengecek ke tiang itu, di, apa, sorot lampu center. Ternyata, benang layang-layang itu masih terikat di tiang. Dan, apa ya, posisi benang itu masih mengarah ke atas. Artinya, layang-layang itu masih mengudara. Layang-layang itu masih terbang. Tapi, kenapa suaranya bisa hilang? Apakah mungkin pita atau mungkin, apa, alat yang mereka pasang di layang-layang itu terlepas? Atau bagaimana? Mereka juga tidak habis pikir. Padahal layang-layang mereka cukup besar waktu itu, ya. Mungkin seukuran tingginya hampir 1 meter lah setinggi. Malah lebih tinggi dari tubuh si anak kecil temannya Mas Samsul itu katanya. Akhirnya, perlahan mereka pun mulai memegang benang itu. Ya, masih melayang. Layang-layang ini masih melayang. Akhirnya Mas Samsul bilang, Diturunkan aja lah layang-layangnya daripada nanti, apa, rusak terus jatuh. Malah benangnya membahayakan penduduk yang melewat, takutnya tidak kelihatan. Ya sudah, diturunkan sama si anak kecil itu sepakat. Nah, akhirnya Mas Samsul mulai menarik benang layang-layangnya itu perlahan-perlahan. Dan si bocah kecil ini tiba-tiba berseru. Mas, itu kok ada layang-layang yang mengejar, layang-layang kita ya? Mas Samsul masih cuek. Ah, masa malam-malam begini kok ada layang-layang ngejar gitu? Emang siapa yang main layang-layang malam gini kalau bukan kita gitu? Akhirnya si bocah kecil itu mulai menyorotkan lampu senternya itu ke arah atas. Di mana posisi benangnya Mas Samsul itu melayang. Apakah itu layang-layang? Kok bentuknya itu apa ya? Berwarna seperti putih, abu-abu gitu. Berterbangan, mengejar ke mana arah layang-layang Mas Samsul digerakkan. Mas Samsul pun mulai berpikir, siapa ini yang bikin layang-layang warna putih ini? Akhirnya ditariklah lekas-lekas benangnya layang-layang itu supaya bisa segera diturunkan. Setelah beberapa saat, mulai terlihat dari jauh, layang-layang Mas Samsul itu mulai terlihat bentuknya. Oh, itu layang-layang kita. Dan layang-layang warna putih itu pun juga semakin mendekat. Makin mendekat, makin mendekat. Akhirnya Mas Samsul pun merasa, layang-layang ini kok bentuknya aneh? Bentuknya itu seperti orang yang memakai pakaian putih. Jadi seperti orang memakai jubah putih gitu. Dan dia itu melayang terus bersama dengan layang-layangnya Mas Samsul. Seolah-olah mengejar gitu, berkejaran. Dan si anak kecil itu mulai takut. Mas, itu kok layang-layangnya kayak orang gitu. Sudah-sudah ayo cepat-cepat kita turunkan gitu. Ditariknya layang-layang itu terus makin turun, makin turun, makin mendekat. Dan ternyata sosok layang-layang warna putih itu terus makin mendekat. Jadi kemana layang-layang Mas Samsul pergi? Sosok itu seolah berada di depannya layang-layang itu, seolah menghalang-halangi. Dan ketika bocah itu, bocah temannya Mas Samsul menyorotkan lampu senternya ke arah layang-layang, itu memang terlihat sosok itu seperti apa ya? Bergerak seolah menutupi layang-layangnya mereka. Jadi Mas Samsul sendiri pun merasa kendalinya itu semakin sulit. Ini kenapa ya? Benangnya ini kok semakin berat sekali. Seperti apa ya? Menarik layang-layang yang bobotnya itu 10-20 kali lipat. Sangat berat. Dan kendalinya itu seolah bergerak liar gitu. Tak terkendali. Sampai-sampai katanya Mas Samsul itu, jarinya itu seperti apa ya? Membekas kesakitan gitu katanya. Ini kok. Dan anehnya, benang itu tidak putus. Padahal bobotnya itu seolah-olah berkali-kali lipat. Tapi benang itu tidak putus. Akhirnya Mas Samsul pun terus memberanikan diri, menarik layang-layangnya, dan khawatir sosok yang seperti layang-layang berbentuk orang ini makin mengejar. Akhirnya ya, Mas Samsul khawatir. Jangan-jangan ini nanti, apa, layang-layangku diambilnya atau bagaimana? Ditariknya terus semakin dekat, semakin dekat. Dan anehnya, sosok itu pun juga semakin dekat. Mas Samsul dan bocah temannya ini pun semakin ragu. Apakah kita terus menarik, atau kita, apa ya, pergi. Tapi karena pikiran mereka waktu itu masih bingung, khawatir bahwa mereka bisa pergi sekaligus menyelamatkan layang-layang. Mereka pun terus menarik. Sampai akhirnya ketika benang itu semakin dekat, si bocah ini sorot senternya itu mulai mengarah ke posisi sosok itu. Dan barulah Mas Samsul waktu itu tersadar bahwa sebenarnya sosok yang berbentuk putih seperti orang itu memang apa ya, dia itu posisinya berpegangan pada benangnya layang-layang Mas Samsul. Jadi dia itu hanya beberapa meter dari posisi layang-layang. Dia posisinya lebih berada di bawah. Jadi seperti sosok apa ya, wanita yang wajahnya mengerikan, kemudian rambutnya juga panjang, tidak karuan, serta memakai pakaian seperti jubah warna putih gitu. Dan posisinya dia itu berpegangan pada benangnya layang-layang dengan kepala yang menghadap ke bawah. Dan ketika Mas Samsul semakin menarik benang layang-layang itu, sosok itu seolah-olah semakin mendekat. Dan dia itu terlihat seperti apa ya, berjalan, berpegangan pada benang layang-layang itu seperti merangkak dan merayak di benang layang-layang. Semakin Mas Samsul menarik, sosok itu juga semakin turun, semakin dekat, semakin dekat, dan hanya beberapa meter itu wajahnya itu berhadapan dengan Mas Samsul dan temannya ini. Benar-benar apa ya, wajahnya itu menyeringai, menunjukkan matanya yang hitam, gelap, seperti tidak ada bola mata gitu, tapi mulutnya itu menganga lebar gitu. Akhirnya karena ketakutan, Mas Samsul pun melepaskan benang itu, membiarkan layang-layang itu mengudara lagi dan membawa terbang. Sosok itu. Dan tak lupa Mas Samsul pun dengan segera melepas patoknya, patok yang tadi, apa mengikat benang itu, dilepas dan kemudian melolos benangnya, membiarkan layang-layang berikut benangnya berpuluh-puluh meter itu terbang pergi, entah kemana. Yang penting, mereka lepaskan, mereka biarkan sosok yang gandol di layang-layang itu ikut terbang bersama layang-layang. Dan Mas Samsul pun meraih tangan si temannya yang kecil itu, kemudian berlari setengah apa ya, setengah ketakutan dan merinding itu, ya sudah ayo kita pulang. Langsung disambarnya tangannya anak kecil itu, dan kemudian mereka berlari menuju rumah. Dan itu pengalaman apa ya, yang malam hari menerbangkan layang-layang yang sangat membekas di pikiran Mas Samsul katanya. Itu kejadian kan 2009. Iya 2009. Tapi kalau sekarang banyak kan. Iya betul. Kalau sekarang kayaknya, apa ya, seperti itu malah bentuknya layang-layang, lumbran. Beberapa layang-layang saya pernah lihat, itu malah bentuknya ada yang bentuk seperti pocong, seperti kuntilanak. Ada yang seperti kuntilanak. Dan itu mereka rata-rata menerbangkan malam hari dan dikasih lampu LED. Betul. Mungkin kalau zaman sekarang itu biasa, tapi kalau mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu, ya itu beda lagi. Itu beda lagi. Karena waktu itu kan belum musim seperti itu. Belum musim. Dan saya herannya itu, apa ya, kalau saya bayangkan itu ketika Mas Samsul menarik, dan sosok itu juga menarik benang itu, seolah-olah mereka apa ya, seperti bermain seolah-olah saling mendekat gitu ya. Dan sosok itu kayaknya bisa melorot dengan kepala di bawah dan bagian bawah tubuhnya itu berada di atas. Ya, seolah-olah melorot dari atas gitu lah. Ya, semakin ditarik ya, semakin dekat lah, Jek. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan fragment kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk nantikan fragment-fragment kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax